Intro Shalom, jumpa kembali dalam program Bina Iman. Firman Tuhan hari ini saya berikan tema Tanah Air Sorgawi. Terambil di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kehidupan orang percaya digambarkan seperti seorang asing dan pendatang di bumi. Inilah yang dialami para saksi iman yang ditulis dalam kitab Ibrani pasal 11. Mereka memiliki iman yang luar biasa dan pengalaman yang berbeda-beda dalam ketaatan kepada Tuhan. Namun Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 13, Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Mereka telah mati dan tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Apa yang mereka nantikan dan harapkan dari janji Tuhan di ayat yang keempat belas? Dikatakan sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Mereka bukan sekedar rindu akan tanah asal yang ada di dunia, dari mana mereka berasal atau di mana mereka dilahirkan, tetapi ada satu tanah air yang begitu mulia yaitu tanah air sorgawi. Ada sebuah kota yang dipersiapkan oleh Allah sendiri bagi para pejuang iman yaitu orang-orang yang bertekun sampai pada akhir dan taat kepada Tuhan. Itulah yang mereka rindukan. Secara manusia tidak mudah karena setiap hari akan ada ujian iman atau proses yang harus dihadapi agar iman kita semakin dimurnikan dan berhak masuk di tempat yang Tuhan sediakan. Namun percayalah bahwa kita tidak pernah sendiri ada roh kudus yang senantiasa tinggal di dalam kehidupan orang beriman dan menyertai sampai pada kecudahan zaman. Bapak Ibu Saudara, mari renungkan bersama seberapa besar kita merindukan tanah air sorgawi dibandingkan rindu akan tanah asal yang ada di dunia, rindu akan segala harta dunia dan kesenangan yang ditawarkan oleh dunia. Jika hati dan pikiran kita masih berpaut bahkan terikat dengan semua yang ada di dunia ini saat ini saatnya untuk kita bertobat karena semua yang ada di dunia sifatnya sementara. Arahkan mata iman kita untuk menanti-nantikan janji Allah tentang tempat yang ia sediakan. Tanah air sorgawi itulah tempat sesungguhnya bagi semua orang percaya yang tekun dan setia sampai akhir. Mari terus berjalan bersama Tuhan dan harapkan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!